Para kembali menemukan jasad yang menjadi korban banjir bandang di Lebak, Bantan kemarin. Korban pejabat kelamin wanita ini ditemukan hanyut di aliran sungai Ciberang. Petugas TNI dan Polri yang dibantu warga masih terus mengevakuasi warga kampung Cigarugak, desa pasir Tanjung yang masih terjebak banjir bandang. Seluruh korban dibawa ke tempat yang lebih aman untuk mendapatkan pengobatan. Petugas menggunakan tali tambang untuk bisa menyeberangi sungai yang berarus deras. Seorang warga yang tengah sakit terpaksa ditandu dengan kain akibat akses jalan yang masih tertutup lumpur. Satu orang ditemukan tewas akibat terbawa arus deras banjir dan jasadnya sudah dibawa ke RSUD Adjidharmo, Lebak, Banten. Setidaknya dari delapan orang korban yang dinyatakan hilang terseret derasnya arus air banjir bandang. Selamat menikmati.